Sampai jumpa di video selanjutnya. Bahkan angka terakhir menurut main case adalah 13% dari penduduk Indonesia itu mengalami diabetes. Jadi bayangkan kalau penduduk kita ada sekitar 270-13%nya itu mengalami diabetes. Ini belum yang melaporkan diri, belum yang kemudian dialami oleh kalangan muda. Padahal angka kematian karena diabetes juga menunjukkan angka yang sangat tinggi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Lalu apakah ada hasil-hasil penelitian yang bisa meng-improve habit, kegiatan, keseharian kita sehingga kita bisa menurunkan angka diabetes? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya Olano Lidja di kesempatan pagi hari ini kembali ngobrol. Ngajakin Anda bahkan kita mau kasih waktu sebentar untuk bisa menambah wawasan kita tentang diabetes. Saya sudah bersama-sama dengan Profesor Dr. Dr. Laurentia Konadimihaja MS SPGK. Beliau adalah peneliti ahli utama pusat riset kedokteran preklinis dan klinis brain. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bu. Bu Olah. Sehat selalu, Bu. Saya berasa kayak ibu-ibu yang dimanggili. Oh iya, Prof. Terima kasih. Jadi doa tuh. Prof, sehat ya, Prof? Sehat ya? Iya, sehat. Seger banget. Apakah kesehariannya memang Prof ini ya? Suka olahraga, jaga makanan banget, pola makan banget ya, Prof? Iya, saya memang setiap pagi ya saya sempat kan berolahraga. Tapi biasa kan olahraga tuh setiap 30 menit. Saya paling enggak mungkin 15 menit, 20 menit. Ya udah stop ya. Kadang saya 30 menit. Sebaiknya kan memang kita 30 menit, jangan sebentar. Iya kan? Tapi saya, ya gitu, saya sesuai kondisi saya aja di pagi hari bagaimana. Yang penting menjaga kebugaran ya, Prof ya? Iya. Baik. Nah, semangat senar, kita akan ngobrolin soal cegah diabetes sejak dini. Ini adalah ada sebuah hasil penelitian yang menarik yang nanti juga akan dipaparkan oleh Prof. Lorenzia. Tetapi saya mau juga berbagi dengan Anda bahwa penelitian ini enggak sendiri dilakukan oleh Profesor. Ya, Profesor ini ada tim bahkan juga bersama-sama dengan 3 sosok yang luar biasa. Ada Kepala Pusat Dr. Harimat Hendrawan MKS. Lalu kemudian ada Kepala Organisasi Riset Kesehatan Profesor Dr. NLP Indi Darmayanti MSI. Kemudian juga Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Dr. Laksana Trihandoko MSJ. Dok, ini 3 orang berkumpul tambah Profesor 4 orang. Ini kalau orang pintar ngumpul semua itu yang dibahas itu pasti ngomongin ini-ini apa, nama-nama kimia atau apa begitu enggak sih Prof? Enggak, kalau kurang begitu. Kalau kita, Pak Kepala Brin ya, itu pasti tiap apel pagi memberikan wejangan kepada kita. Memberikan kita harahan ya. Kalau Prof Indi sebagai Kepala Organisasi Riset Kesehatan, beliau selalu meminta kita penelitian apa yang mau dikerjakan, nanti beliau yang memutuskannya mana. Kemudian kalau Pak Harimat sebagai Kepala Pusat Pereklinis dan Klinis itu biasanya beliau suka mengundang orang-orang luar, terus berdiskusi dengan kita. Nanti kita berkolaborasi lah dengan perguruan tinggi, dengan rumah sakit gitu. Jadi ada perbedaan juga, tapi kita enggak ketemu tiap hari. Kita ketemunya juga dengan Zoom ya. Dengan Zoom ya. Biasanya, enggak selalu kita memang pergi ke CWS namanya ya. Kita pergi ke, cuma enggak tiap hari gitu. Kita pikir masyarakat tuh kalau Profesor-Profesor, dokter-dokter tuh ketemu, pasti urusannya ngejelimet enggak juga ya Prof ya? Enggak, enggak juga. Santai-santai juga. Santai-santai juga, seru-seru juga ya. Nah, tapi begini Prof ya, saya yakin ini juga pasti jadi diskusi yang sangat mendalam Profesor dengan seluruh tim di BRIN begitu soal diabetes yang memang mengkhawatirkan. Sampai-sampai pemerintah mau bikin regulasi kebijakan pajak atau cukai untuk makanan yang mengandung gula tinggi. Nah, kenapa sih kalau menurut Profesor dari khas penelitian, dari survei yang dilakukan, hal-hal yang dilakukan, kenapa diabetes ini menjadi ancaman kalau menurut Profesor? Ya, diabetes ini menjadi ancaman ya, karena dia kan merupakan penyakit kronis ya, penyakit kronis terus menerus gitu kan, terus kemudian sedangkan prevalensinya meningkat. Terus dari tahun ke tahun seperti kita lihat, pada waktu riset kesedas, riset kesehatan dasar 2007 yang dilakukan waktu itu oleh Badan Ditbangkes, kebetulan saya kerja di Badan Ditbangkes pada waktu itu. Nah, 2007 itu prevalensi DM-nya di perkotaan waktu itu 5,7%. Nah, kemudian pada tahun 2013 kita survei lagi ya kan, naik prevalensinya menjadi 6,9%. Dan kemudian 2018 sudah 10,9%. Terus diabetes ini menjadi, kita ya negara Indonesia, menjadi peringkat kelima di dunia, karena jumlah penderita diabetes kita cukup banyak, 19 juta lebih. Kemudian diabetes ini kalau di Indonesia, dia nomor 4, tertinggi sebagai penyebab kematian gitu loh. Nah, kemudian kita juga merupakan ancaman ini kalau diabetes ini bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi negara juga. Tidak, ya ancaman, kenapa? Karena kalau diabetes ini kalau tidak ditangani dengan baik, dia akan menimbulkan komplikasi-komplikasi ya. Jadi, sedangkan kita terkadang tidak tahu ada yang waktu kita melakukan survei itu, ternyata lebih banyak orang yang tidak tahu dia menderita sakit diabetes. Sementara komplikasi berjalan terus, terjadi penebalan dinim pembuluh darah, atherosclerosis, kemudian pas waktu dia tahu, ternyata dia serahin diabetes, ada pula komplikasi yang lain yang dia selama ini tidak tahu. Nah, komplikasi itu menyebabkan kan banyak komplikasi, komplikasi ke kardiofaskular, komplikasi ke stroke, ginjal, jadi gagal ginjal. Kemudian gangren diabetes, retinopati, jadi dia melihat itu tidak jelas, begitu berat ya, terus baal lagi. Jadi, orang kadang-kadang baal menganggap hal yang sepilih saja, padahal itu kesemutan kaki, tangan, itu salah satu gejala diabetes, juga mungkin gatal-gatal kulit segala macam. Nah, itu semuanya merupakan ancaman bagi kehidupan seseorang, sehingga dia bagaimana kerjanya, jadi tidak, 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 benar. Tidak produktif jadinya. 244 penduduk Indonesia menggunakan BPJS. Iya, sekarang ya. Iya kan? Kalau seseorangnya kena diabetes kan serem juga tuh ya. Iya, terus jadi komplikasi, kita lihat kan kalau komplikasi seperti kardiofaskular, itu nomor satu tuh, menghabiskan anggaran BPJS, 8,2 triliun. Kemudian kalau stroke, 2,1 triliun. Jadi banyak, besar sekali beban sekali bagi negara, jadi ancaman ini bagi kita. Kalau begitu, Prof, siapa yang berpotensi mengalami diabetes? Apakah yang manis-manis? Saya juga takut, saya kan manis begini kan, gitu ya. Yang berpotensi menjadi diabetes itu, ya, sebelumnya saya ceritakan dulu ya. Kan diabetes itu kan ada tipe 1. Tipe 1 itu kan tergantung insulin. Iya kan? Itu mungkin, ya. Maaf, Prof, saya potong sebelum nanti kita tajamkan soal beberapa tipe, tetapi siapa yang berpotensi mengalami diabetes? Kalau secara general. Secara general, ya. Itu yang berpotensi itu mungkin yang gemuk. Oke. Kemudian yang stunting waktu kecilnya. Kalau gemuk ini kan dia terjadi resistensi insulin di jaringannya. Oke. Menimbulkan diabetes, ya kan. Glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel untuk menghasilkan energi. Betul. Nah, kalau stunting, ya dia kan waktu di dalam kandungan ibunya, dia stunting kurang gisi organ seribu hari pertama kehidupannya. Oke. Yang pertama, organ pembentukan tubuhnya tidak benar termasuk organ pankreas untuk menghasilkan insulin. Nah, dia resiko untuk menjadi diabetes. Oke. Nah, kemudian orang yang makannya terserah. Tidak dikontrol begitu ya. Tidak ada dikontrol, mau tinggi lemak, tinggi garam, gula, segala macam. Terus, maksudnya kan diet itu berimbang, ya kan. Ini dia tidak diet berimbang, terserah dia aja mau makan. Yang enak, ya dia makan. Terus, yang suka banyak duduk, aktivitas fisiknya kurang. Waduh. Kita pun kadang-kadang ya, kalau kita lupa, kita duduk ya. Apalagi seperti orang kantor ya, duduk aja yang banyak. Kemudian orang yang hipertensi, nah itu bisa jadi diabetes. Diabetes, ya oke. Orang yang diselipidemia, kolesterolnya tinggi, atau HDL-nya rendah, atau ini apa, LDL-nya tinggi, nah itu juga. Bisa berpotensi ya. Ya, orang yang prediabetes, jadi kita jangan gembira. Saya kan baru prediabetes, padahal sebentar lagi kita menjadi diabetes. Karena prediabetes ini 30%-nya setelah jalan orang kali 50 tahun menjadi diabetes. Jadi kita harus hati-hati waktu prediabetes. Dan prediabetes ini juga ternyata, ya menimbulkan juga, bisa timbul komplikasi, komplikasi ke diafaskuler. Karena kan dengan bertambah gula sedikit demi sedikit kan dia terjadi terosklerosis, ya kan. Jadi perlahan-lahan dia menuju ke komplikasi. Diabetes ya, terus komplikasi. Komplikasi diabetes. Prof, tapi kan kita nggak bisa menentukan nih orang tuh diabetes atau nggak. Kan harus ada tes ya, yang menunjukkan gitu ya bahwa dia diabetes. Apa tesnya? Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Prof, sabar sebentar, smart listener. Kami juga mengundang Anda bisa pergunakan WhatsApp kami untuk bertanya 0812-112-1959 terkait penyakit diabetes ini. Kami juga selesai tetap bersama kami. Smart FM Radio Talk bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Semua serba berubah. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Senin dimulai dengan Smart E-Commerce. Market ini susah-susah gampang. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat memasuk ke aktivitas lain itu nggak dipikiran targetnya apa. Atau nggak ada nggak yang butuh gitu ya. Selasa, Smart Marketing Now. Dan Rabu, Smart Motivation. Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi konseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa... Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca, akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia. Menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang mehibur, namun mengungkap kebenaran. Berbagi inspirasi dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai lainan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Seberapa besar arti sebuah kata? Pandemi COVID-19 harus dihadapi dengan lapang dada. Tetapi, tidak lupa, selalu harus berusaha. Mendukung Anda terus merawat asa, kami hadirkan cara baru mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Jukes Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM di mana pun, kapan pun. Mendalami bidang komunikasi dan menjadi praktisi itu menurut saya sangat dibutuhkan. Sekali lagi, download aplikasi Jukes Music di Play Store. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart FM Radio Talk bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Smart Listener, ada juga sahabat yang bergabung. Terima kasih kita sambung kembali bahasannya. Kami juga sudah mengudara di YouTube. Anda bisa pergunakan website atau juga bisa mempergunakan streamingnya untuk mendengarkan kami di www.radiosmadfm.com. Diabetes ini bukan penyakit yang main-main Smart Listener ya. Mungkin Anda juga di dekat Anda, orang-orang terdekat Anda yang kena diabetes, setangga, atau mungkin keluarga, begitu. Nah, kita perlu mendapatkan informasi yang lengkap. Jangan kita cuma mendengar diabetes, tapi kita nggak tahu nih. Ini asal-usulnya, penyebabnya apa, dan pencegahannya, pengobatannya seperti apa. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kita masih bersama-sama dengan narasumber kita pagi hari ini, Prof. Dr. Lauren Siakonadimi Harja, MS SPGK. Beliau adalah peneliti ahli utama pusat riset kedokteran preklinis dan jogaklinis BRIN. Nah, Prof, kita sambung ya. Iya. Tadi saya penasaran, di awal tuh Prof kan mengatakan, saya anggap prevalensi, orang-orang dengan kasus diabetes di Indonesia kan kenaikannya agak serem ya. Dari 5,7 naik 6,9 terus melonjak 10,9. Ini sebenarnya apa faktornya kalau menurut Prof. Dr. Kalau dilihat dari habitnya masyarakat begitu. Perubahan pola makan kah atau kebiasaan apa begitu yang mendorong ini? Jadi, pertama-tama ya, mereka biasanya ya, mungkin ya, kita nggak tahu kebiasaannya, senang manis-manis. Saya juga senang manis ya kan. Saya kira orang-orang juga pati senang manis. Terus ada lagi soft drink, soft drink itu kelihatan nggak manis tapi bulanya banyak. Kayaknya segar gitu pas lebih dingin gitu ya, Prof ya. Nah, tentu kalau misalnya demikian kan pankreasnya, kalau banyak kita minum manis, pankreas itu kan harus mengeluarkan insulin untuk mencerna glukosa. Itu kan lama-lama dia jadi berat ya kan, degenerasi jadinya. Nah, jadi pankreasnya, jadi aktivitasnya jadi menurun ya kan. Nggak bisa menghasilkan insulin, nanti nggak bisa-bisa menghasilkan insulin yang cukup. Kemudian juga kalau orang makannya seenaknya ya, makan gorengan terutama anak-anak muda, kita lihat ya. Prof. Dr. Tengok. Mereka kan nanti jadi gemuk, nah, terus kurang pula berolahraga. Nah, kalau kita jadi gemuk gitu, terjadi resistensi insulin di jaringan ya. Jadi, insulin itu kan merupakan kunci ya untuk membuka supaya glukosa bisa dimasukkan ke dalam sel. Tapi dia resisten, nggak bisa. Sehingga glukosa itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Dia tinggi di dalam darah. Terjadilah diabetes. Belum lagi orang kurang aktivitas fisik. Kebanyakan duduk tadi ya? Iya, kebanyakan. Kalau minum-minum manis, makan manis itu 40% sampai 60% penduduk Indonesia makan manis itu satu atau lebih dari satu kali sehari mereka makan manis, minum manis. Kemudian, aktivitas fisik lagi. Nah, aktivitas fisik kurang lagi ya kan, nggak banyak duduk. Nah, itu kan orangnya juga pembuluh darah, pembuluh darahnya tidak berjalan dengan, itu bagus kontraksi. Kalau misalnya kita olahraga itu kan kontraksi sehingga mengalirkan sat-sat gisi di seluruh tubuh ya kan. Kalau misalnya banyak duduk ya, nggak ada terjadi pembakaran energi ya. Mungkin orangnya juga... Gula dan lemak dan sebagainya nggak terbakar, nggak kepakai gitu ya Prof ya. Jadi, nggak dipakai, jadi gemuk gitu kan. Ini berarti kewaspadan untuk kaum rebahan nih berarti Prof ya. Kalau sekarang ini generasi jet begitu ya, dibilangnya kan generasi rebahan tuh. Yang kebanyakan ya, dirumahkan kerjanya kan. Jadi kan kebanyakan rebahan tuh Prof. So, ini peringatan begitu ya untuk semakin banyak aktivitas fisik. Tapi gini Prof, kan kita nggak bisa serta-merta mengatakan kalau dia gemuk udah pasti diabetes kan gitu. Ada nggak sih tes yang memang harus dilakukan, serangkaian tes, supaya kemudian orang tuh bisa tahu dengan jelas bahwa dia memang mengalami diabetes? Seperti apa proses? Jadi, tes itu ya bagusnya tes untuk pemeriksaan gula darah itu sebaiknya pertama kali kita menentukan diabetes itu kita mesti pemeriksaan di laboratorium ya. Kalau misalnya kita menggunakan pemeriksaan glukesadara digital ya dapat juga, tapi kan nggak pasti gitu. Kita mau yang pasti, kita ke laboratorium. Nah, kita periksa tes gula darah puasa ya. Gula darah puasa ini mungkin kan kita puasa dulu 8 jam. Terus kemudian kita periksa, kalau misalnya hasilnya kurang dari 100, kita tidak diabetes. Tapi kalau 100 sampai 125, kita pre-diabetes. Kemudian kalau lebih besar, tersebut dengan 126, kita diabetes. Kemudian kita bisa lagi pemeriksaan tes toleransi glukosa. Jadi, sesudah diperiksa mungkin gula darah puasanya, terus kemudian dilanjutkan lagi dengan pemberian larutan gula yang berisi glukosa anhidrat. Kalau untuk orang dewasa diberikan 75 gram. Larutan gula diberikan maksudnya diminum? Diminum. Diminum. Tapi dilarutkan dulu glukosa anhidratnya kan berbentuk serbuk, dilarutkan dulu di dalam air satu gelas. Kalau untuk anak-anak 50 gram. Diminum, terus setelah 2 jam dicek lagi. Nah, berapa peningkatan glukosa darah? Kalau peningkatannya kurang dari 140, dia tidak diabetes. Tapi kalau 140 sampai kecil dari 200, dia pre-diabetes. Hati-hati. Kemudian kalau lebih besar tersebut dengan 200, pasti dia diabetes. Kemudian ada lagi tes glukosa darah sewaktu. Nah, ini kita tidak usah puasa. Kan sering orang begitu, langsung datang ke lab, baru makan, selama macam gitu kan. Tersewaktu gitu kan. Nah, itu glukosa darahnya kalau lebih besar atau sama dengan 200, ditambah ada gejala klasik. Gejala klasik seperti banyak. Sering lapar, sering haus, sering buang air kecil, badan menurun yang gejala klasik. Ditambah gula darah ini, dia sudah dicerugai diabetes. Ada lagi pemeriksaan tes HbA1c. Nah, itu lebih bagus ya. Kita tidak perlu puasa. Itu menunjukkan gejala kita diabetes sudah 3 bulan sebelumnya. Nah, itu ada ukurannya juga kan. Kalau kecil dari 5,7 kita tidak diabetes. Tapi kalau 5,7 sampai 6,4 kita pre-diabetes. Kalau lebih besar tersebut dengan 6,5 kita diabetes. Jadi, ada parameternya itu ada. Prof, tadi sudah sempat sebut soal sering lapar dan sebagainya. Tapi, kita ingin tahu nih tanda-tandanya nih ya. Jadi, kita juga sudah mulai screening kan. Apa yang terjadi kepada kita. Gejala-gejala orang yang terkena diabetes itu kayak apa sih, Prof? Benar nggak katanya akan kencing-kencing lebih sering begitu? Haus begitu? Atau ada gejala-gejala yang bisa kita kenali di awal? Iya, gejala-gejala itu ya orang-orang suka menganggap ya asal nggak diabetes kan hanya 25 persen yang tahu dirinya diabetes kan. Dia cek. Ya. 75 persen lagi orang-orang itu diabetes tapi dia tidak tahu ya. Oke. Nah, gejala-gejalanya itu kan sering buah air kecil ya. Karena gula darah tinggi jadi ginjal berusaha mengeluarkan glukosa. Terus dia karena sering buah air kecil dia jadi haus, sering haus. Terus dia sering lapar karena kan glukosa kan tidak bisa dibakar menjadi energi. Tak terus ya. Nah, dia haus terus. Terus badannya turun ya kan karena energi. Nggak ada dibakar lemak sama protein. Badannya nurun ya kan karena karbohidrat gula itu tidak masuk ke dalam sel. Ya kan. Terus kemudian kaki, tangan, itu sering baal ya, kesemutan. Karena kita anggap ah ini biasa-biasa saja. Ya kan. Mungkin aku kurang gerak atau apa-apa. Itu sudah tanda-tanda dari diabetes. Ya. Nah, kalau gejala yang lebih parahnya sudah itu gangren bisa terjadi. Korang gitu ya. Pandangan kabur itu sudah lebih berat itu ya kan. Terus mungkin juga ya gejala lain saya iritasi genital ya kan. Mungkin juga impoten gitu ya. Ah, oke. Jadi, ada lagi gejala-gejala itu kalau sudah berat, orang langsung mencari dokter ya kan. Kalau masih ringan-ringan, maksudnya ah. Cuek juga ya. Ya, cuek aja. Tapi secara kedokteran begitu, sebenarnya diabetes bisa dicegah nggak? Diabetes itu memang bisa dicegah. Bisa dicegah. Yang tipe 1 susah ya kan, karena pankreasnya sudah rusak autoimun. Jadi insulinnya tergantung insulin ya. Tapi tipe 2 bisa, karena dia tergantung gaya hidup. Ini jumlahnya besar dari seluruh penerita diabetes, dia lebih dari 90 persen. Tipe 2 itu bisa dicegah. Ya. Nah, itu dapat dicegah. Ya, kita mulailah kalau secara program, kita mulai dari kandungan ya kan. Jangan anak sampai stunting organ-organnya nggak benar. Ibunya harus diberi makanan bergisi yang cukup. Ya, harus makanan yang sehat, berimbang. Terus kita mesti cegah kegemukan sejak dini. Jangan kita biarkan anak makan seterah dia aja gitu, sampai gemuk gitu kan. Setelah kalau gemuk lucu, Prof. Ya, itulah orang-orang ngatakan lucu. Padahal kasihan ya. Belakang aja kan, kasihan ya kan. Kemudian kasihan juga ada begitu gemuk atau kecil, tak tahu udah diabetes aja. Baru umur berapa? 15-16 udah diabetes ya. Padahal lucu kita lihat. Dan memang dia anaknya lucu pula. Bawa anaknya lucu, bentuk tubuhnya juga lucu. Berarti orang tua ini turut ya, menyebabkan hal itu. Berarti sangat harus aware banget ya, Prof. Ya, harus aware kita. Jangan sampai anak itu dibiarkan. Kita harus terapkan pola makan yang sehat. Sayur buah harus mau. Itu paling penting. Jangan banyak makan manis-manis. Itu kita harus dinasehatkan ke anak ya. Terus olahraga juga ya. Jadi, tidur juga harus cukup. Anak-anak tidur harus cukup ya 8 jam gitu. Kalau kita ya mungkin 6-8 jam. Ini tantangannya games ya, Prof. Jadi anak-anak susah tidur. Terus kita mesti rajin ya deteksi dini. Apalagi kalau kita ada keturunan penita diabetes, orang tua atau apa. Ya, kita harus cek ya mungkin 2-3 bulan sekali. Tapi kalau kita sehat-sehat aja setahun sekali. Kita kan kalau deteksi dini, kita kan lebih tahu. Eh, aku rupanya diabetes. Ya kan? Atau aku rupanya pre-diabetes. Ya kan? Tahu kita. Siap. Prof, ditahan dulu ya. Kita akan sambung bahasanya nanti. Smart listener, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti kita akan tanyakan kepada Profesor. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Yang saya tahu banget ini mungkin juga keluhan dari banyak kita ya. Tentang diabetes ini begitu. Nah, silakan Anda boleh pergunakan WhatsApp kami di 0812-112-1959. Atau juga bisa pergunakan YouTube di Kanosman FM. Anda bisa live chat di sana. Satu pertanyaan dulu, Prof. saya bacakan. Nanti Profesor jawabnya selepas jeda, selepas beberapa informasi. Nah, ini ada yang bertanya dari Pak Switno dulu yang bergabung bersama dengan kita. Dari Depok yang nanya begini, Prof. Prof, saya kan sudah dideteksi pradiabetes begitu ya. Nah, kalau saya mau ganti nasi katanya ya dengan mengkonsumsi kentang, ubi atau singkong begitu. Prof, itu benar enggak? Karena ada yang mengatakan jauh lebih bagus nasinya diganti sama umbi-umbian. Nah, mohon penjelasannya. Nanti kita bahas ya Pak Switno. Sabar sebentar. Tetap bersama dengan kami. Smart FM Radio Talk bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Smart FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnis itu, sumber dana itu dari para donator. Donator itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brain Management. Smart Brain Management. Itu sekali lagi, Pak Perempum membawa pacar WFH ini, membawa pacar FWH, Flexible Working Award. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres-progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan. Viral. R-nya itu rule. Kita punya peraturan-peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM, Business and Inspiration. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM. Sahabat terbaik Anda, untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021-633-7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda, dan pastikan Anda memilih Smart FM. Business and Inspiration. Smart FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis, Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Shariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnis itu, sumber dana itu dari para donator. Donator itu bisa korporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brain Management. Smart Brain Management. Itu sekali lagi pokok perembung membawa paca WFH ini, membawa paca FWH, Flexible Working Award. Rabu, Smart Karir. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres-progres yang sudah kita lakukan, gitu ya. Tadi visionnya sudah jelas, terus kita punya rule, gitu kan. Viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan-peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM, Business and Inspiration. Masih kita ikuti Smart FM Radio Talk bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Smart FM dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih untuk Anda yang bersama-sama dengan kami. Kalau sedang menyaksikan kami melalui Youtube sambil berkendara HTT dalam perjalanan, ya. Kami juga ingin menyapa Smart Listener di berbagai tempat di Indonesia. Anda yang ada di Depok, Bekasi, Tanggerang, ya. Kemudian Serpong. Kemudian Anda yang ada di Surabaya, Medan, Malembang. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Kami mengajak Anda untuk membahas mengenai cegah diabetes sejak dini. Dan masih bersama-sama dengan Profesor Dr. Dr. Laurenciakonadimiharja, MSSPGK. Dia adalah peneliti ahli utama Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis BRIN. Belakangan mungkin Anda sering melihat, ya. Ada Bes BRIN, begitu ya. Badan Riset Inovasi Nasional. Ini kita bersyukur, loh, ya. Orang-orang pintar di negeri ini dijadikan satu tempat, BGB, supaya kemudian pemikiran-pemikiran kritis, cerdas mereka ini bisa disumbangkan kepada masyarakat menjadi solusi, ya. Banyak hal di sekitar kita. Salah satunya adalah diabetes. Kita tanya sekarang kepada Profesor. Prof, diberi sendiri, apa peran riset, ya, terkait dengan diabetes ini, terkait dengan penyakit ini? Silahkan, Prof. Oh, ya. Peran riset ini, ya, tentu kita sebagai, kita tahu, ya, apa prevalensi yang akan meningkat. Kita harus mencegah bagaimana supaya diabetes itu tidak meningkat, ya. Kemudian, kalau misalnya dia sudah sakit, ya, kan, itu apa terapi yang tepat, ya, kan, terapi yang tepat, tapi murah. Sekarang kan terapi diabetes, obat-obat diabetes mahal, kan, yang bagus-bagus begitu, ya, kan. Nah, kita juga harus mencegah komplikasi yang terjadi. Itu tentu harus ada modal yang kita buat, ya. Kemudian, kewaspadaan harus ada. Jadi, dengan adanya surveillance diabetes melitus, ya, kan, ada pantauan. Harus dikirim, kalau sekarang sebaiknya itu dikirim secara online. Terus data-data dari pusku mas-pusku mas, sehingga kita tahu bagaimana keadaan diabetes di negara kita. Nah, itu. Dan kemudian, tentu kita, setelah kita tahu peran itu, kita akan menyusun apa yang kita mesti kerjakan. Penelitian seperti apa yang harus kita kerjakan, ya. Misalnya, kita tahu, ya, kalau misalnya orang, ya, diabetes itu kan sejak, 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 Dalam kandungan, kalau sudah tidak benar, pankreasnya, ya, dia akan diabetes. Itu tentu modal intervensi ibu hamil, itu harus benar, ya, kan, dikerjakan. Jadi, makanan si ibu itu harus cukup, ya, makanan sehat, ya, kan. Lebih ekstra lagi, gitu, ya, programnya. Stunting kan sekarang sudah mulai menurun, ya, kan. Itu kan program pemerintah. Nah, dulunya kan 30,8 persen di RISKESDAF 2018. Sekarang targetnya menjadi 14 persen. Nah, tapi kita lihat, itu program-program itu ada. Program itu kita mesti evaluasi. Benar enggak programnya, ya, kan? Karena seperti pemberian makanan tambahan. Kita kan kalau, kita pernah ke lapangan, ya, meneliti. Rupanya pemberian makanan tambahan seperti biskuit untuk anak-anak, gitu, kan. Biskuit itu mereka mulai-mulai senang mereka makan. Sebulan, dua, bulan setelah itu mereka sudah malas, enggak mau lagi. Nah, tapi biskuit itu tetap diterima oleh orang tua. Tapi dikasih ke anggota keluarga yang lain. Atau diberikan malahan kepada tamu. Jadi, si anak itu karena enggak mau makan. Nah, itu kita mesti ini. Bagaimana baiknya kita memberikan makanan tambahan. Mungkin dalam bentuk masakan segar atau bagaimana yang dikoordinir mungkin oleh kader-kader. Kemudian juga kita harus mencegah kegemukan sejak dini. Itu paling penting. Anak-anak, kalau misalnya tidak suka makan sayur buah, besar juga tidak suka. Dan sudah ada penelitian. Kalau dia tidak pernah kita ajak beraktifitas fisik. Sebelum usia 11 tahun, ya. Mesti kita kenalkan. Kalau sudah lewat itu biasanya sampai besar pun dia malas untuk berolahraga. Mager terus ya, Prof. Terbiasa, ya kan. Jadi, kita memang dari kecil. Makanan sehat, aktivitas fisik. Itu mesti ini. Kemudian, inovasi kita ya. Kita juga, ini sudah pernah kita lakukan penelitian pada waktu itu, ya. Anak-anak itu berhasil dengan aktivitas fisik dan arahan makanan oleh orang tua. aktivitas fisik oleh guru sekolah UKS. Nah, berhasil, indeks masa tubuhnya ya, berhasil itu tidak meningkat tajam. Kalau lo kan dia tambah gemuk, IMT tambah meningkat. Terus, ya menderita. Waktu itu ada hipertensi. Memang tidak banyak ya. Kita 146. Ya, hipertensi itu ada sekitar 6 orang. Tapi mereka jadi baik loh dengan adanya kita berikan intervensi. Kolesterol juga jadi lebih baik. Jadi, hasil dari riset ini dipakai untuk mengintervensi berbagai upaya, begitu ya. Untuk membantu masyarakat menjadi lebih baik lagi dari pola hidupnya, gaya hidupnya, dan sebagainya. Tadi salah satunya adalah coba diterapkan di kalangan anak-anak, begitu ya. Ya, anak-anak sekolah. Jadi, kita waktu itu usia 8-11 tahun yang kita teliti. Jadi, mereka berhasil ya. Jadi, itu memang kita mengharapkan sekali diterapkan di sekolah ya. Tapi, kalau sekarang ini kan belum semua sekolah, beberapa sekolah saja baru. Oke, mudah-mudahan ini akan nanti secara masif ya, Prof ya. Baik, Prof, kita ke WhatsApp yang tadi sudah kita bacakan. Pak Switno ini menanti-nanti jawabannya ini. Sudah disebut sebagai pradiabetes, pengen ganti karbohidrat yang dari nasi ke umbi-umbian gitu. Apa tanggapan, Prof? Jadi, begini. Kalau kita, ya, paling penting kita lihat kalori yang kita makan, jumlah kalori yang kita makan. Memang kalau misalnya kita, ya, indeks glissemic, indeks glissemic dari bahan makanan itu kan juga ada berbeda-berbeda. Tapi tetap jumlah kalori itu kita harus atur. Jangan misalnya, wah ini kan indeks glissemicnya rendah, kita makan banyak-banyak. Masuk kalori di dalam tubuh kita banyak, ya kan. Itu kan karbohidrat, itu kan tetap nanti akan dirubah jadi glukosa, ya kan. Dan harus dicernakan oleh pankreas. Nah, jadi kita pentingkan jumlahnya, masuknya berapa. Boleh aja kita tukar, nggak apa-apa. Terus kita memperhatikan indeks glissemic penting, ya kan. Indeks glissemic yang mana, yang lebih, ya. Nah, terkait soal makanan ini, kalau ada yang kemudian mengganti gulanya, nih, Prof, ya. Yang katanya sekarang, karena dengan segala merek, lah, ya. Gulanya, gula pasir itu diganti dengan gula yang, oke, ini khusus untuk diabetes. Itu menurut Prof, tepat membantu atau bagaimana, Prof? Iya, bisa membantu. Karena kenapa? Karena jumlah kalorinya beda. Oh, oke. Kalori, kalori yang, dia rendah kalori. Jadi, boleh-boleh saja. Ada Pak Adiatma yang bergabung bersama dengan kita, Pak Adiatma dari Bekasi. Prof, sebenarnya bisa nggak sih, ya, pasien diabetes itu pada akhirnya sembuh dan nggak tergantung sama obat? Silahkan. Nah, pasien diabetes sembuh, ya. Kalau sembuh bagaimana, tidak tergantung obat, ya. Bisa, mula-mula kalau misalnya pasien diabetes datang ke kita, kita nggak langsung kasih obat. Kita suruh diet dan olahraga dulu. Nah, kalau diet dan olahraga bisa terkontrol, ya, tetap aja diet dan olahraga. Tidak usah dikasih obat, gitu, loh. Jadi, obat itu kalau sampai dengan diet dan olahraga tidak berhasil, baru dipakai obat. Iya, iya. Prof, kemudian ini juga ada Mas Felix ini nanya soal impotent, ya. Ada kaitannya dengan diabetes. Iya, memang ada. Itu benar, bukan nggak perlu kita ketawain, memang. Itu benar, ya. Nah, Mas Felix nanya, gimana mengatasi mereka yang diabetes, ya, bisa nggak sih diatasi impotensinya, gitu, loh, Prof? Iya, jadi impotensinya itu, kan, aliran darah. Aliran darahnya itu kurang lancar, kurang bagus, sehingga, apa namanya, Sat-sat gisi, juga kurang jadinya, ya, kan. Jadi, mungkin juga terjadi sklerosis, segala macam pembuluh darah, sehingga dia impotent, nggak bisa ini, kan. Itu memang, olahraga bisa. Saya tahu. Waktu itu saya melakukan olahraga senam, olahraga olah nafas dengan senam aerobik. Oke. Jadi, saya lihat. Emang mereka, mereka bercerita. Lucunya kan, istrinya nulis, Dokter, saya mengucapkan terima kasih. Sekarang kebahagiaan keluarga, terasa kewali. Nah, benar, 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 lucu, kan. Kalau, apa, mau ajakin olahraga, gitu, ya. Oke. Jadi, waktu itu di persahabatan, saya, ini olahraga. Jadi, 40 orang saya berikan senam diabetes. Oke. 40 orang lagi saya berikan senam olah nafas. Tapi, dua-duanya berefek, berhasil. Jadi, ada efeknya. Interesting. Semua ilusnya. Nah, kan, aliran darah kan jadi lancar, ya. Oke. Jadi, kita boleh aja, kita gabung nanti senam diabetes, senam olah nafas juga. Senam olah nafas itu kan, apa namanya, menarik nafas dalam. Kemudian, olahraga di organ-organ dalam, di organ dalam, dia kan, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas. Jadi, bergeraklah dia perama ke atas, ke bawah. Organ-organ juga jadi bergerak, jadi di olahraga kan organ-organ itu. Jadi, si organ-organ juga diajak olahraga, ya. Iya, olahraga. Kalau kita eromi kan, ya, kaki, tangan. Kalau ini, kita tarik nafasnya panjang, bergurur, kita tahan. Kemudian, kita gerakkan di apelama ke atas, ke bawah. Kita sambil gerak gitu. Sehingga, terjadilah olahraga untuk organ-organ dalam. Bagus juga hasilnya jadinya. Dan ada testimoninya ke Profesor, ya. Iya, mereka itu juga masuk di tabloid, ya, waktu itu tabloid senior, ya. Senior, ya. Iya, saya. Di nikah, semua banyak sekali yang berterima kasih. Oke. Iya, terima kasih mereka. Ini kabar gembira buat smart listener nih. Jadi, yang harus minum obat impoten lagi loh, olahraga nih, Profesor. Olahraga, ya. Tentu-tentu ada juga yang lain-lain, misalnya, kan, aku puncur dengan. Tapi, diet tentu, ya, nyasa kalau olahraga, tapi makan-nya seenak-seenak, ya, sama aja, gitu, ya, kan. Prof, selama ini sejauh ini, inovasi-inovasi apa yang kemudian berhasil dikembangkan, dihasilkan, ya, untuk mencegah dan juga pengobatan diabetes dari brain sendiri? Iya, inovasi-inovasi, ya, tadi seperti saya bilang, kan, cegah kegemukan sejak dini, kan, bagus, turun gula darah nanti, kan, si anak itu. Kemudian, nah, deteksi didi di pospian pindung, kan, kita juga sebenarnya dari Kemenkes sudah mengadakan. Tapi, target kita tuh, maksudnya, usia-usia muda yang datang cuma usia 42 tahun, nggak atas. Yang muda, kalau datang, masih merasa bugar, ya, Prof. Iya, tapi, mereka tuh cuek, kan, kalau 45 tahun, mereka sudah mulai, kita sudah sakit, mereka datang. Kalau apa tuh, kita sudah target dari awal, itu, kan. Ya, usia 20-25, ya, Prof. Kemenkes begitu mengharapkan pada waktu itu, tapi, nah, itu kita mesti evaluasi juga. Mungkin pospian itu, kan, deteksi dininya ada, ya, mungkin nggak cocok waktunya, mungkin bagusnya dipindahkan ke sekolah. Kan bisa aja, di sekolah, di tempat kerja. Sekolah, kantor, bekerja, ya, di kantor, dipindahkan. Kalau menurut stasiun, Prof, stasiun, MRT, busway, kan, semua orang aktif, kalangan muda, semua di situ, tuh? Oh, iya, itu juga bagus, ya, karena di, mana tuh, saya nggak salah, nggak salah, di India, di mana saya baca, mereka begitu. Jadi, setiap mau naik bus, mereka, oh, ingat, periksa gula darah, tuh, dikasih, siapa yang rajin, ada pula hadiah, dikasih hadiah, kan, gratis, segala macam. Bisa diusilkan, tuh, Prof? Iya, mungkin bisa nanti, ya, kan, mana tahu, ya, kita mendapat dukungan dari pemerintah, mungkin bisa, demikian. Siap, siap, dong. Baik, Smart Listener, masih ada beberapa pertanyaan yang seru, banget, nanti kita bahas, ya, tetapi perbincangan seru pagi hari ini bersama dengan Prof, kita sambung nanti untuk satu sesi yang terakhir, tetaplah bersama dengan kami. Hai, Smart Listener, kabar gembira untuk Anda semuanya. Sekarang, mendengarkan Smart FM sangat mudah. Download aplikasi Jux Music di Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun. Kapanpun dengan sekali, klik. Ini lho, Mam, radio kesayangan Papa. Kalau pagi, Papa kan paling senang dengerin Smart FM. Smart FM, business and inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, business and inspiration. Kalau mindset memang dari awal, saya sih suka sekali yang namanya belajar. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau menunjukkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan. Itu berarti itu salah satu penyakit kumul. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Kalau ditanya sekarang musim apa, mungkin Anda bingung. Seringkali panas tidak menentu, dan tiba-tiba sepanjang sore hingga malam, hujan deras tidak terkira. Musim memang bisa tidak jelas, tapi Smart FM jelas bisa jadi sahabat dan partner Anda di segala musim. Dengan arah sumber kompeten dan terpercaya, Bagaimana Anda memaknai cinta Anda? Anda harus membuat nilai tambah. Tetapi sudah menjadi momen budaya gitu. Berbagi inspirasi dari hati, yang manfaatnya bisa kita resapi. Targetnya itu harus sama. Untuk memberi perhatian. Kami hadir di berbagai kota di Indonesia. Dan kami siap melayani Anda, agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama. Segera hubungi kami di 021633 7783 atau kirim email ke promo.smartfm.gmail.com atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia Masih kita ikuti Smart FM Radio Talk bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional Semoga sudah ada juga sahabat yang bergabung. Terima kasih untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami. Ada Pak Malik ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Usul katanya Prof. Brin tuh rajin-rajin katanya ya. Promosikan hasil penelitian ke masyarakat. Senang sekali nanti. Kalau saya sampaikan ke atasan saya nanti malam, mereka senang kerjasama. Jadi banyak penelitian bisa disosialisasikan langsung ke masyarakat. Senang sekali dengarnya. Oke, Pak Malik ya. Nunggu-nunggu ya Pak Malik ya. Terus kemudian juga ada Pak Stifan yang bergabung bersama dengan kita. Pak Stifan mau nanya nih Prof ya, berkaitan dengan ibunya diabetes. Sudah 20 tahun ya, ibunya mengalami diabetes. Nah, belakangan tuh seringkali mengalami mual-mual. Jadi makan juga nggak enak gitu ya. Susah banget begitu untuk makan. Mohon saran Prof, apa yang bisa dilakukan ya Prof untuk mengatasi asam lambung karena mual-mual tadi itu. Silahkan Prof. Terima kasih. Ibu, benar pertanyaannya menarik. Jadi sebenarnya itu kalau kita diabetes itu lama, kita harus periksa lengkap. Periksa laburatorium, urium, kreatinin, segala macam ya. Itu mungkin kena ginjal. Jadi kita mesti, itu kan ada, apa, sudah ada skema pemeriksaan kalau kita setiap beberapa bulan harus periksa. Selain gula darah, HbA1c, periksa juga urium, kreatinin, kalau tekanan darah pasti, ya kan. Di mamberat badan juga pasti. Tapi yang begituan, mungkin saran saya, apa, sebaiknya periksa juga yang lengkap. Bukan gula darah saja. Mungkin kolesterol juga tinggi, segala macam. Tapi biasa kalau mual-mual itu suka urium dan kreatinin. Nah, coba kita lihat. Ya. Terima kasih. Baik. Terus kemudian ada dari Ibu Handini. Dok, mohon dokter juga sih memang profesor ya. Mohon saran ya. Ini ingin berencana untuk hamil, tapi beberapa kali itu nggak bisa gagal begitu ya. Dan kemudian saya terdeteksi diabetes. Nah, mohon sarannya apa yang saya bisa lakukan sehingga kemudian dengan berbagai treatment saya bisa hamil, dok. Silahkan, Ibu Handini. Iya, jadi kalau kita diabetes tentu kita harus pergi ke dokter endokrin, ya kan. Kita berobat diabetes kita. Kita coba diet, olahraga nggak berhasil. Terus kan kita dikasih obat. Kita harus gula darah terkontrol, ya kan. Tapi kita juga harus periksa yang lain-lain. Kita kan nggak tahu ya. Mungkin dokter plasmosis juga atau apa yang bisa menyebabkan keguguran. Atau mungkin kekentalan darah. Jadi, selain. Ini memang harus konsul ke dokter kebidanan, ya kan. Kebidanan dan penyakit dalam. Tapi bukan berarti tidak bisa begitu ya, Ibu? Oh, pasti bisa lah. Kalau sudah diatasi orang yang. Banyak kan yang susah, yang kekentalan darah banyak susah. Dia berobat ke penyakit dalam, juga ke objen. Kemudian dia bisa hamil. Kita nggak tahu, belum pasti ya. Belum tentu diabetes saja mungkin ada yang lain lagi. Tapi kalau hanya diabetes penyebabnya, bisa. Gampang sekali, ya kan. Dia diet, olahraga. Terus nanti dibantu oleh obat-obatan. Oh iya, saya mau sampaikan juga. Kalau obat-obatan, diabetes, kita harus jangan sampai turun drastis gula darah. Kalau turun drastis kan terjadi hipoglikemia. Kita bisa pingsan juga. Ya kan, jadi gula darah itu harus dalam batas normal. Kemudian, itu yang kita takut. Kalau tinggi, hiperglikemia juga bisa koma. Kalau turun juga hipoglikemia, itu juga bisa koma. Tapi kalau hipoglikemia lama, sesudah sadar orangnya agak bodoh gitu. Karena kan kalau gula darah turun di otak, ya. Itu kan terjadi, jadi rusak. Jadi rusak, ya. Tapi kalau hipoglikemia, sesudah dia sadar, dia nggak menjadi orang bodoh. Kalau ini, kalau lama dia hipo, dia bisa menjadi orang yang bodoh jadinya. Ya, nggak bisa berpikir benar lagi, nggak bagus lah pemikirannya. Jadi itu kita harus hati-hati. Banyak orang nggak tahu, kan. Jadi dia minum obat, minum obat, terus kemudian tiba-tiba aja drop, terus kemudian nggak sadar diri. Kalau yang mereka tahu, langsung minumkan gula. Kalau mereka yang tahu, oh ini hipo. Apalagi kalau yang punya alat dia prisa, oh ya, hanya 40 gula darah. Dan langsung dikasih minum glukosa, gitu kan. Minum gula, gula plastir biasa. Tapi kalau dia nggak tahu, kelamaan lagi, mikir-mikir lagi mau dibawa ke rumah sakit atau bagaimana, ya kan. Jadi lama, hiponya itu nggak bagus. Dok, kan diabetes kita tahu menyebabkan dampak yang sangat besar sekali bagi kesehatan dan kemudian juga ekonomi pastinya. Nah, dari hasil riset, hasil inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Brin sendiri, bagaimana kemudian pemerintah ini menjadi inisiator, ya. Supaya kemudian pihak swasta, industri ini berakselerasi untuk mengatasi kondisi ini, dok. Iya, jadi kalau pemerintah ya, tentu program pencegahan yang paling distreskan daripada terapi kasus, ya kan. Nah, program pencegahan ini mungkin terutama itu kan seperti regulasi. Ya, gula, jangan tinggi, garam, regulasi gula, garam, minyak, ya kan. Sebenarnya itu kan sudah ada ya, tapi kan penerapannya kan nggak benar, ya kan. Normalnya, idealnya kita tuh kebutuhannya tuh kalau orang dewasa tuh berapa sih, Prof, kalau untuk gula, garam gitu. Kalau kita mau minum gula ya, tiga sendok makan udah cukup lah sehari. Sehari lah ya, sehari. Iya, paling banyak lima, tapi tiga sendok makan tuh sudah cukup. Nggak usah, nggak usah. Jadi, regulasi pengaturan bahan makanan, maksud saya. Itu dimasukkan ya, harus kekupian. Dimasukkan gula itu. Nah, itu sebenarnya harus ada regulasi dari pemerintah dan diterapkan. Dan kemudian juga pemerintah juga sebaiknya kan memperluaskan deteksi dini pada masyarakat. Seperti kayak COVID kemarin itu ya, Prof, ya. Pernah nggak deteksi dini di mana-mana, akhirnya kita bisa terising begitu, kan. Deteksi dini, jadi tahu. Karena banyak orang yang nggak tahu dia diabetes. Tapi kalau misalnya alat-alat cukup, strip glukosanya, tentu juga ada tekanan darah, segala macam, alat penimbangan, itu harus tersedia. Biasanya suka, nggak continue. Jadi tersedia, kemudian nanti nggak ada lagi. Jadi orang nggak rutin atau memeriksakan gula darahnya. Ya kan, gitu kan. Terus itu mesti disediakan alat-alat itu. Terus juga penyeluhan itu penting. Penyeluhan melalui sosial media itu bagus dari pemerintah. Itu sebenarnya juga sudah ada. Cuma belum sampai. Harus lebih sering lagi, barang kalian, Prof. Bisa dilihat di HP secara online, ya kan. Jadi kan orang-orang kan pada sekarang kan pada semua punya HP atau bagaimana. Mungkin di pendalaman nggak, ya kan. Nah, jadi mereka kan bisa belajar dari sana seperti apa. Mencegah diabetes, ya kan. Kemudian juga mungkin saya kira dulu-dulu kita kan waktu dulu sekolah dasar sampai ada senam pagi, ya kan. Sekarang kalau nggak ada lagi, ya kan. Nah, itu mungkin mesti digalakkan senam pagi sebelum belajar, sebelum bekerja. Aktifis fisik, ya Prof. Jadi, menyehatkan tubuh, menurunkan gula darah, bukan menurunkan sampai di bawah, bukan kan menurunkan secara normal, ya kan. Nah, kemudian juga perlu surveillance, perlu dilakukan juga, gitu. Jadi, tahu gimana keadaan diabetes di negara kita. Baik. Prof, kalau bicara tentang, kalau tadi kan Prof mengatakan ini pemerintah harus sangat juga disiplin dan ketat dengan regulasi. Berarti Prof mendukung ya kalau seandainya nanti jadi diberlakukan cukai. Iya, nggak apa-apa. Untuk makanan yang terlalu manis-manis, begitu minuman, begitu Prof. Iya, karena di luar negeri memang mereka buat begitu. Dan ternyata setelah itu mereka lihat, oh prevalensi, mereka lihat kan kegemukan jadi nurun, gitu. Iya, tapi kalau misalkan dikenakan cukai, nanti yang protes masyarakat juga, Prof. Karena nanti makanan, minuman kan harga kan menjadi lebih tinggi. Gimana ke tanggapannya Prof? Kalau yang manis, ya kan, yang banyak mengandung gula. Maksudnya bukan manis, tapi banyak mengandung gula, kayak soft drink, ya kan. Nah, saya kira bagus karena mereka menerapkan begitu. Di Jepang juga. Di Jepang kita minum tehnya jarang sekali, teh yang manis, ya kan. Teh botolnya, kalau kita kan teh botolnya manis. Teh uca mereka nggak manis, ya kan Prof? Kalau kita makan kristoran Jepang, kan. Iya, di Jepang, mereka sudah terapkan begitu regulasi. Jadi, apa, perusahaan juga, kalau misalnya mereka apa tuh, mereka harus membayar lebih, ya kan. Dan orang yang membeli juga membayar lebih, tentu dia masih pikir-pikir juga, nih. Cuma mereka bisa. Smart Listener sebelum nanti yang gemuk-gemuk disuruh bayar pajak lebih tinggi, udah mendingan kita diet aja lah, ya. Iya, benar. Diet nggak apa-apa, ya kan. Nah, Prof merujuk kepada makanan yang sekarang ini sedang berkembang, ya. Social media mempermudah. Kita bisa tahu ada makanan manis, enak. Apalagi di social media mungkin Profesor lihat berkembang banget, nih. Konten-konten mukbang, ya. Makan lah, apa yang. Sepertinya kita nggak ada kontrol dan sebagainya. Nah, ini apakah dokter melihat masyarakat kita secara khusus butuh edukasi yang lebih dalam lagi, deep lagi, untuk membangunkan kesadaran tentang diabetes ini, Prof? Ya, sangat-sangat diperlukan, ya. Karena mereka kan nggak tahu, ya. Nggak sadar, gitu. Nggak aware, gitu. Ah, saya perlu makan, saya lagi lapar, ya. Saya makan aja, gitu, kan. Memang perlu edukasi, terutama, ya, edukasi itu ke makanan yang sehat, ya kan. Kita harus mengatakan, kalau misalnya makan terlalu banyak manis-manis, menjadi gimana pankreasnya, bagaimana, sehingga timbul diabetes, dia harus tahu. Ya, jadi kemudian, dia mesti mau makan sayur buah, ya kan. Karbohidrat, dia pilih karbohidrat komplek, gitu, kan. Jangan yang... Yang simple, ya. Ya, simple, sehingga naik gula darah lebih tinggi. Kalau indeks glissemik juga, kalau indeks glissemik tinggi, dengan indeks glissemik rendah, ya kita pilih yang indeks glissemik rendah. Jadi, apa, mesti, dan sehingga kita harus mengajar masyarakat itu juga cara membaca label. Mereka kan harus tahu, oh, ini tertulis glukosa, anak ini gula darah, ya kan, besar tinggi. Mereka harus bisa itu, apa, membaca. Kita juga edukasi juga membaca label-label. Ada pertanyaan dari Pak Surya yang bergabung pagi hari ini, bergabung bersama kita dari Surabaya. Prof, katanya kalau kita makan buah yang manis-manis, kan ya, buah kan manis-manis, itu katanya gula dari buah juga nggak bagus, Prof. Bisa menyebabkan diabetes, mohon penjelasan. Oh, ya. Jadi, karena memang gula, kalau kebanyakan juga, apalagi gula yang manis-manis yang apa, tapi kita kan ada aturan, jadi, porsi buah itu kita, apa, memberikan sayur buah, lima porsi sayur dan buah. Jadi, kita nggak semuanya buah yang banyak, diatur juga kalorinya, jadi nggak jadi masalah. Oke, sama dengan pengaturan, ya, Prof. Iya, lima porsi sayur dan buah itu sudah ada penelitiannya, dan WHO juga mengajarkan kita makan setiap hari, itu kan harus ada lima porsi sayur dan buah. Sayur dan buah. Nah, misalnya sayurnya tiga porsi, buahnya dua porsi, gitu kan. Dan ternyata masyarakat Indonesia sangat sedikit sekali yang makan lima porsi sayur dan buah itu. Jara. Hanya lima persen. Nah, itu dia, Prof. Jadi, itu juga mesti edukasi. Edukasi terus-menerus, ya. Ya, terus-menerus, sehingga akhirnya mereka menyadari, gitu. Ya, tadi dokter mengatakan, saya catat itu makanlah makanan yang sehat dan berimbang, gitu ya, Prof, ya. Prof, di ujung kebersamaan kita, apa catatan profesor untuk masyarakat? Dan kemudian juga terkait upaya, inovasi, riset yang terus dilakukan oleh Brin sendiri. Kedepan, apa yang mau dilakukan? Ya, jadi yang paling penting, ya, mereka itu kan masyarakat, ya. Maksudnya tuh, masyarakat itu harus, jadi tentu edukasi itu paling penting. Modal edukasi seperti apa yang harus dibuat? Ya kan? Modal edukasi tuh materinya seperti apa? Betul. Terus, yang mengajarnya siapa? Ya kan? Tentu yang mengajarnya harus ditatar dulu. Sehingga dia memberikan yang benar kepada masyarakat. Nah, itu mesti diadakan, itu yang seperti begitu, ya kan? Jadi, kemudian juga, pokoknya diberikan pengetahuan kepada masyarakat. Makanan harus, apa, makanan sehat dan berimbang. Jadi, ada karbohidratnya, karbohidrat kita pakai, karbohidrat komplek. Protein lemak cukup, ya kan? Itu juga kita butuh, tapi kita nggak butuh, ada proporsinya, ya kan? Sayur dan buah, makanan, itu piring yang dari Kemenka, kita bisa jadi patokan juga. Piring makanku itu, kan? Isi piringku itu, ya kan? Kemudian, dua per tiga untuk karbohidrat, ya kan? Kemudian, protes hewanis, sepertiganya. Kemudian, sayur buah, buah separohnya lagi. Kurangi garam, gula, dan manis. Itu kita bisa jadi patokan. Terus, kemudian, aktivitas fisik. Nah, ini, aktivitas fisik ini, itu yang herannya kita, kan? Germas kan sudah ada. Germas, ya kan? Sudah ada program Kemenka, tapi orang yang melakukan itu nggak banyak, ya kan? Sesudah diteliti, ternyata mereka bilang, kan cuma himbawan. Kalau dia apa tuh, ya aku nggak mau, ya nggak apa-apa. Jadi, kelihatannya, diwajibkan, ya? Diwajibkan, misalnya, arti, apa, olahraga sebelum belajar. Belajar atau sebelum bekerja, begitu ya, Prof. Ya, sebelum bekerja, olahraga dulu. Karena mereka bilang, itu himbawan. Nah, belum tentu juga benar. Kalau mereka-mereka begitu, kan saya, apa, suka ngomonglah, orang tua saya begini-begini, itu umurnya panjang, sama-sama, kayak gitu. Nah, kita kan nggak tahu. Jadi, mereka itu, kalau nggak ada patokan, mereka seenaknya. Nah, itu makanan sehat, aktivitas fisik. Terus, apa, ya penyeluhan harus ada. Program-program harus dibuat, ya kan? Ya, lah, seperti itu, program olahraga. Siap. Ya, ya, menyenangkan. Program senamnya harus, apa, menarik, gitu. Sehingga, anak-anak, maupun orang dewasa, senang. Kemudian, bersiap, apa, lapangan untuk, untuk, apa, mungkin taman-taman yang bisa digunakan untuk, apa? Aktivitas fisik, ya? Ya, aktivitas fisik. Anak-anak sama orang dewasa, satu keluarga, gitu, bisa. Itu, itu yang ini. Jadi, kita nanti, ke depannya kita begitu. Kita akan mencari, misalnya, antara lain itu deteksi dini komplikasi. Deteksi dini komplikasi, ya. Nah, itu kan, jangan sampai komplikasi menjadi, terjadi di, pada orang yang sudah menderita diabetes. Tapi, kalau orang yang belum, kita usahakan mencegah. Terutama yang pre-diabetes. Siap. Ya, kan? Baik. Prof, kita harus akhiri perbincangan yang seru ini. Next time kita janjian lagi nih, Prof, ya, ngobrol-ngobrol soal diabetes. Bahkan juga topik-topik yang lainnya. Semangat di sana, terima kasih. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas, kita bisa jadi tahu ada banyak hal. Tadi saya juga mendapatkan juga banyak sekali manfaat dan catatan dari Profesor. Sehat-sehat untuk Anda semuanya. Dan sekali lagi, Profesor Dr. Dr. Laurencia Konadi Mihaja, MS SPGK. Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis BRIN. Kita ucapkan terima kasih, sehat-sehat untuk Profesor. Terus berkarya melalui penelitian dan inovasi bersama dengan BRIN, ya, Prof, ya? Kita ketemu lain waktu. Terima kasih. Saya Olanul Ija dan juga Profesor Laurencia mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktifitas, dan sehat-sehat untuk Anda. Telah kita ikuti Smart FM Radio Talk bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.